Jadi kalau kita bicara perbedaan mbak Perbedaan artinya perbedaan yang physically Kemudian psikis Dan ada perbedaan pendapat Perempuan itu lebih mengedepankan perasaan Dan Allah setting itu Bukan berarti laki-laki gak punya perasaan Dia punya, cuma dominanya di perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, dilaporkan dari Studio 12 Vertizen TV Tapi ada yang ke-13, ke-14 Banyak nanti Amin Biar kayak pembaca-pembaca berita Hai sobat Vertizen Kita ketemu lagi pastinya dalam bincang-bincang Sebelum berbuka WhatsApp Sharing is caring Sharing us Sharing, berapa? Share-nya berapa? Share-nya saham Share-saham Asal gak main trading-trading dan saham-saham Yang bojok saja ya us Ya betul Saham dan juga investasi yang tidak perlu Pernah lekang oleh waktu Itu adalah ilmu ya us ya Ya betul Gak pernah juga akan menjerumuskan kamu Gitu kan Kalau kamu berilmu Bisa menunjukkan ke jalan yang lebih baik ya us ya Insya Allah Seperti kita nih Amin amin Sore hari ini tuh kajian gitu kan Walaupun gak yang berat-berat Kajiannya ringan-ringan aja Tapi semoga bisa membuka Apa ya Wawasan lebih luas lagi ya us Ya betul Seperti kali ini kita akan membahas tentang Menyikapi Perbedaan antara saham Nah namanya juga dua Dua insan yang berbeda ya us Pasti banyak sekali Liku-likunya nih us Silahkan Jadi kalau kita bicara perbedaan mbak Perbedaan artinya Perbedaan yang Physically Kemudian sikis Dan ada perbedaan pendapat Nah saya akan Kalau secara fisik kan jelas berbeda Jelas Lebih mengedepankan perasaan Dan Allah setting itu Bukan berarti laki-laki gak punya perasaan Dia punya Cuma dominanya di perempuan Kalau laki-laki Lebih mengedepankan rasio Rasionalitas Logikanya Nah makanya Laki-laki itu Cenderung pakai logikanya Daripada perasaannya Tapi dia punya perasaan Perempuan walaupun Lebih kedepan dengan perasaan Dia masih punya logika Jadi dua-duanya ini Selalu melengkapi Melengkapi Kalau semuanya pakai logika Nah itu pasti nanti Gak nyaman Gak ada rasa Pokoknya logika Tapi kalau pakai perasaan terus Ya gak sampai-sampai Jadi dua-duanya harus dipakai Nah Kadang Ketika mau menjelaskan perempuan itu Gak boleh pakai logika Kita harusnya pakai perasaan Maka Kadang perempuan itu Dengan bahasa yang halus Yang santun Dengan belen Yang lembut Kasih sayang Dengan Jadi gak usah kita Berpendapat Asal dia Hatinya dipegang dulu Nanti kita Punya pilihan Langsung di ACC Biasanya Itu pengalaman Pribadi saya Begitu Nah sebaliknya Kalau kita buru-buru Langsung pakai logik Kadang-kadang wanita Langsung juga Ngapain seperti itu Karena dia gak enak Gak nyaman Jadi Ini bapak-bapak Rahasianya Perempuan memang harus Dicuri hatinya dulu Karena mencuri hati itu Memang tugasnya Laki-laki Kepada perempuan Tapi mencuri hati Istri loh ya Bukan perempuan lain Tapi istrinya Jadi Dengan bahasa lembut Dengan disentuh Dengan diajak jalan-jalan Dengan makan Itu ketika kita Nge-flor sebuah pendapat Istri cenderung Misalnya menolak Menolaknya halus Atau tidak kasar Tidak frontal Atau malah cenderung Bisa cepat menerima Nah gimana Jika ada perbedaan Yang terjadi Kan ini fisik ya Sikis ya Sikis itu begitu Dan Kalau laki-laki itu Cenderung di Apa namanya Dia pakenya logika Makanya Jangan sekali-kali Ngomong dengan laki-laki itu Masalah-masalah Yang tidak berhubungan Dengan logika Dia agak susah menerima Misalnya Mano tadi itu Di Kantor itu Gini-gini Kadang-kadang Kalau itu masa perasaan Laki-laki Kamu itu ngapain Sekarang gitu aja Diurusin Ya gitu kan Itu padahal Ya harusnya mau diurusin Tapi Harusnya laki-laki Jangan jawab begitu Sesuai lah Dengan bahasa perempuan Gitu lah Ketika perempuan Mau sambat Atau ngobrol Dengan si laki-laki Ya Coba ditanya Mas Ada kasus seperti ini Mas Menurutnya gimana Jadi dia gak cerita Tapi dia ngasih soal Laki-laki lebih tertantang Daripada diceritain Karena diceritain itu Dia kadang-kadang Ih lebih Walaupun laki-laki Harusnya gak begitu Cuma gak bisa semuanya begitu Mbak Didengerin aja Tapi gak semua laki-laki Bisa begitu kan Makanya Saya kasih saran Perempuannya Ceritanya dengan Kayak Menerangkan dosen itu aja Malah jelas Kayak gini mas Ada kasus seperti ini Menurutnya gimana Nah laki-laki itu Ada jadi begitu Dia lebih apa Antusias Ya dibanding dengan Kemudian Wah marah dulu Makal dulu Wah Biasanya Biasanya Kan jangan begitu Tapi kalau dengan bahasa yang Lebih tematik Lebih serius Profesional lah Bahasanya Lebih tertata Atau lebih Sesuai tata bahasa gitu Laki-laki menjawabnya Lebih antusias Itu ya Kalau dalam pasal Jadi malah dia Bisa dalam pasal juga Nah itulah pentingnya Kita Untuk saling sharing Mbak Laki-laki perempuan Pasti berbeda Dalam apapun Pasti berbeda Tetapi Menyikap perbedaan itu Justru kita Mengalah Dalam artian Mengalah itu Menyublimkan diri Sesekali kita Menjadi seorang Laki-laki Atau menjadi seorang Perempuan Dalam konteks Adalah secara psikis Kita belajar itu Nah bagaimana Jika ada perbedaan Pendapat Nah misalnya Besok mau ke Bali Atau ke Malang Misalnya Perbedaan Sekolah anak Iya Mau kesini atau kesini Gitu kan Nah Misalnya ada perbedaan Seperti itu Gak boleh menang-menangan Karena Kalau menang-menangan Memang syariatnya Menang laki-laki Tapi mohon maaf Ini tolong dicatat Ini untuk saya juga Ini untuk catatan Saya pribadi juga Jangan pernah kamu Merasa menang Di hadapan pasanganmu Karena itu Bukan sebuah kemenangan Itu hanya Kemenangan semu Dan Anda akan Menyesal setelah itu Maka oleh karena itu Perdebatan itu Jangan membuat Salah satu kalah Ya Kita lebih aman mengalah Atau lebih aman Win-win solution Daripada Karena mengalahkan pasangan Itu gak ada manfaatnya Misalnya nih Istri saya kalahkan pendapatnya Bener aku kan Iya gak Iya gak Terus Apa kebilang So what Ngopo Habis itu ngapain Kita malah akan membuat Masalah psikis Yang berkepanjangan Akhirnya kalau ada apa-apa Gini Yaudah kamu aja Mas semuanya aku gak mau Aku takut kalau salah lagi Kamu aja Ngembek ya Biasanya Jurnusnya perempuan ya Kadang kalau saya Itu gak usah debat Oke Kelihatan Kita bisa baca nih Ini istri Pengennya Cenderung kemana Arah sini Kita kasih masukan aja Kalau kesini Saya setuju gak masalah Cuma yang ini Sama ini Ini Tiga risiko ini Sudah dipikirkan belum Kalau akan terjadi Sudah mas ini gini Oke Sudah Take it Ambil Sekali-kali Pria harus menjadi followernya perempuan Jangan menjadi leader terus Gak apa-apa Karena perempuan Ingat ya Di ring satunya presiden Amerika ini yang saya bahas Amerika itu selalu punya Pas pampres perempuan Coba kamu lihat Kalau ada secret service Saya gak tau Di Indonesia Kelantan juga ada juga ya Cuma di Atau semua negara ada Staff sus kita punya Tapi kalau di Secret service Jadi pas pampresnya Presiden Amerika Selalu ada perempuannya Nah baik dia itu Di level pas pampresnya Mengamankan Atau di level Staff khusus Yang juga ring satu Menempel ke presiden Itu mesti ada perempuannya Padahal itu kan kerjaannya Gak berbahaya Bagaimana dia itu Mengamankan presiden Dalam semua Aktivitas agenda Dan sebagainya Ternyata perempuan itu Punya detail Tersendiri dibanding Laki-laki Yang gak dibikirkan Laki-laki Kadang-kadang dibikirkan Perempuan Nah makanya Dulu saya masih ingat Ada film namanya First Target Sebelum ada Olympus Vallon Angelus Vallon Gini nih kalau Soal pecinta James Bond Jadi Dalam film itu Itu Saya masih ingat ya Di First Target itu Posisinya Gara-gara Staffnya Perempuan itulah Percobaan Pembunuhan Terhadap presiden itu gagal Yang merkenalkan Wapresnya Jadi Wapresnya itu Kolaborasi dengan Oknum Pengkhianat Oknum Pengkhianat Dari dalam Pas Pempresnya sendiri Itu gimana Caranya disetting Sebuah acara Yang dia mati disitu Ya intinya Matinya Di seakan-akan Dia itu mati Kecelakaan disitu Dan Wapres Tidak ada disitu Sehingga dia bisa Naik dengan aman Itu filmnya gitu Tapi bisa digagalkan Gara-gara ada detail Informasi Atau bacaan Dari seorang perempuan Nah oleh karena itu Bapak-bapak Sekali-kali Atau beberapa kali Ya gak apa-apa Coba biarkan Perempuan itu memilih Dengan Perasaannya Kita hanya nambahin logika Begitu gagal Itu kan dia menyocokkan Oh iya Akhirnya dia nanti Akan tahu diri Terkadang kita Itu kalau belum Mentok dare gitu Itu belum mau Manut sama pasangan Kadang-kadang begitu juga ada Jadi biarkan dia milih dan salah Kemudian asal yang gak vital-vital Ya bener Itu biarkan Akhirnya mengavaluasi Oh bener gue ya mas Ya Dan jangan merasa menang Ya kan Kamu sih Itu gak perlu seperti itu Itu istrimu bukan orang lain bro Bener Kalau orang lain Iya Kalau rival silahkan kamu gitu Kalau istri ya Gak apa-apa Besok kita lebih hati-hati lagi Gitu kan Dia merasa gak begitu salah amat Nah itu tips dari kita ya Agar Kalau ada perbedaan Kalau ada sesuatu Itu tidak kemudian Menganggap pasangan kita itu enemy Dia adalah pasangan Hanya hari ini Jam ini Dia belum setuju dengan kita Maka dibikinlah sebuah momen Agar dia nanti suatu saat Ngambil ikmah Oh bener yang dikatakan suamiku Oh bener kata istriku Yaudah Habis itu kemudian Dia gak saling mentang-mentang Saling kemudian sharing Gini Gimana mas Akhirnya perempuan nanti Akan bilang gini Ya wis mas Aku maksud karakwe Nah keren itu Jadi Debat dulu gak apa-apa Tapi terakhir ke laki-laki Bukan Laki-laki Saya tuh imamnya I am leader You know Jadi malam yang pat Komunikasi harus nomor satu ya Komunikasi antara pasangan Itu yang paling utama Logika sama feelingnya Disatuin itu bisa jadi Kelaborasi yang sangat bagus Pastinya ya Nanti Goalnya kan juga untuk bersama Bukan untuk sendiri-sendiri Ya itu selalu diingat-ingat terus nih Apalagi untuk yang sudah berkeluarga Yang belum Biar belajar Ya tenang Yang jumlah gak usah ngepack Tas ke Mars ya Tapi ikut aja Ini jadi Jadi satu masukan yang bagus banget Jadi ketika nanti punya pasangan Pasangannya itu adalah Teman untuk berbicara Apapun gitu ya Us ya Untuk berpendapat Dan segala macamnya Baik Semoga bisa jadikan Satu masukan yang baik Untuk teman-teman Baik yang sudah berkeluarga Maupun yang jombloan-jomblo wati Semoga cepat ditemukan oleh jodohnya Dan Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi Besok Pastinya dengan bahasan yang pastinya Lebih menarik juga Besok apa ya Us Tentang Masih tentang Perbedaan sih Tapi nanti kita lihat lagi Perbedaan apa ya Kalau dari pasangan itu Baik Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pastinya di Sharing is Kering Ngobrol-ngobrol sebelum Buka puasa Di Vertizen TV Pastinya Terima kasih Kalau gitu saya Dini Nita Dan juga Ustaz Monif Pamit undur diri dulu Selamat berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax